Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membeli sebuah handphone, yakni iPhone 15 Pro. Tapi handphone ini dibeli dengan cara tukar tambah di salah satu gerai tukar tambah yang dibeli-beli ya. Awalnya saya ingin menukarkan pihak online, cuman memang pengalaman kemarin saat menukar handphone Xiaomi itu memang agak lama, sehingga saya memutuskan untuk mencari gerai tukar tambah beli-beli.com yang ada di daerah Jakarta. Akhirnya saya menemukan, ternyata di Roxy itu, di Roxy Mas itu ada gerai beli-beli.com yang memang bisa tukar tambah di tempat ya, di gerai tersebut, di toko tersebut. Akhirnya saya membawa handphone iPhone 11 Pro saya, yang kapasitasnya itu hanya 64GB, dan garansinya hanya garansi internasional ya. Tapi memang kondisinya masih bagus, berserta dustan sebagainya. Dan waktu itu memang pihak salesnya yang ada di situ langsung membantu mengupdate berapa kira-kira harga yang pas untuk handphone iPhone 11 Pro saya ini ya. Karena memang kondisinya masih bagus, semua juga aman, normal, sehingga handphone iPhone 11 Pro saya ini dihargai sekitar 4-5 jutaan gitu ya. 4-4,5 jutaan lah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menukar iPhone 11 Pro saya ini dengan iPhone 15 Pro. Pertimbangan memindahkan atau menukar tambah, karena memang kapasitas memori dari iPhone 11 Pro saya ini masih sangat minim banget, yakni hanya 64GB ya. Sehingga saya memutuskan untuk mengupgrade ke iPhone 15 Pro yang kapasitasnya itu 256GB. Nah secara garis besar saya kira pelayanan dari beli-beli.com di Roxy ini cukup bagus ya. Dia juga memberikan harga yang cukup menurut saya sangat spesial, karena memang dibandingkan dengan toko lain, di beli-beli.com itu harganya lebih murah. Selain itu dia juga memberikan semacam proteksi garansi yang cukup luar biasa, sehingga kalau seandainya handphone saya ini rusak, atau lain sebagainya itu diberikan semacam garansi bisa diganti dengan yang baru ya. Dan menurut saya itu sangat worth it banget. Saya mengambil warna yang natural titanium, kapasitas 256GB, dan setelah itu saya pun meminta kepada selesinya untuk dipasangin proteksi kaca depan, dengan menggunakan gel gitu, dan langsung ada di toko tersebut. Secara garis besar, iPhone 15 Pro ini kan kapasitasnya 256GB, lalu perlengkapan yang ada di dalam itu hanya kabel saja, jadi dia tanpa ada chargernya, tapi hanya kabelnya saja, dan dia sudah menggunakan type-C. Nah, saya harus di beli-beli.com nanti akan membantu kita untuk mengupdate semuanya, dinyalakan dan sebagainya, pastikan bahwa handphone yang kita beli ini memang benar-benar bagus, juga diberikan semacam masukkan kepada kita apa saja yang harus kita update, kalau seandainya kita memindahkan handphone yang lama, iPhone yang lama ke iPhone yang baru. Nah, saat di beli-beli.com pun saya sebenarnya sempat mencoba mencari casing, casing untuk proteksi, cuman memang di beli-beli.com ini disitu modelnya tidak terlalu banyak, kebetulan saya lagi mencari casing yang memang dia masih bisa menggunakan wireless charging, jadi saat ditutup dengan casing, dia masih terkoneksi dengan wireless charging ya, karena kebetulan saya punya wireless charging dari merek TIPAN, jadi kalau seandainya teman-teman memiliki iPhone 11 dan lain-lain di atasnya, itu kan sudah bisa menggunakan wireless charging, pastikan saat teman-teman membeli casing, itu casingnya itu casing yang memang compatible dengan wireless charging, jadi kalau seandainya satu saat teman-teman membeli wireless charging, itu sudah langsung connecting. Dan itu menurut saya sangat bermanfaat banget, wireless charging itu, apalagi kalau teman-teman nanti misalkan pergi ke hotel yang menyiapkan wireless charging, atau ada mobil teman, atau punya mobil yang ada wireless chargingnya, maka handphone kita itu tidak usah dibuka dulu di casingnya, tapi langsung ditempelkan di situ. Nah mekanisme pembelian di situ tidak lama, yang lamanya itu memang memindahkan data dari iPhone 11 ke iPhone 15, nah itu cukup lama, sekitar 30-45 menit, karena kebetulan data saya cukup banyak, cuman karena saya memang pakai iCloud gitu ya, iCloud yang memang berbayar, jadi memang pengerjaannya cukup cepat juga. Nah secara kesbesar saya penggunaan iPhone 15 Pro ini cukup enak, cukup nyaman, saya tidak mengambil yang Pro Max, karena menurut saya itu terlalu besar, digenggaman, jadi saya tetap mengambil yang iPhone 15 Pro saja, ini sangat enggak digenggam, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu dengan memory 256, menurut saya ini cukup worth it banget ya, sehingga kalau seandainya teman-teman membeli iPhone 15 Pro 256, untuk foto video itu sudah cukup berlimpah ya, jadi teman-teman saya kira tidak usah membeli iCloud berbayar yang 100 ribuan gitu, cukup menggunakan iPhone 25, cuma pastikan memang kalau ada video-video yang kurang pas, mungkin bisa di-delete beberapa. Nah ini casing yang saya pakai adalah casing Spigen Enzo Aramid Megasap, yang karbon ya, ini kebetulan saya beli di Tokopedia secara online, dan ini harganya sekitar 700-an ya, 700 ribuan, tapi ini sangat bagus banget, sangat worth it banget, selain dia memproteksi kamera, dia juga memproteksi seluruh badan, atau seluruh bodi daripada iPhone 11 Pro ini, dan yang paling bagus lagi, dia masih bisa untuk wireless charging ya, harga 700 ribuan saya menurut saya sangat worth it banget, karena memang barangnya bagus banget, ditambah lagi dia warnanya warna karbon, ini sangat elegan banget, saat dimasukkan ke dalam iPhone 15 Pro juga, dia sangat nge-cluck banget gitu, beberapa kali handphone saya ini sempat jatuh, tapi Alhamdulillah masih fine-fine saja, mana-mana saja, karena terproteksi dengan bagusnya, jadi casing Spigen ini memang salah satu casing, yang menurut saya direkomendasikan, karena dia memiliki kualitas yang cukup bagus, saya kira itu teman-teman review saya mengenai, tukar tambah iPhone 11 Pro ke iPhone 15 Pro, di blibli.com di Roxy, plus pemasangan casingnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, thank you for watching, have a nice weekend, bye-bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!